News update dari T1 TV kembali punya Pak Anda, pemirsa empat kabupaten kota di Sumatera Barat kini berstatus zona merah. Selain itu, daerah berstatus zona orange juga bertambah menjadi 12 wilayah. Menurut Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, selain kota Padang yang lebih dulu berstatus zona merah, kini kebupaten Agam, Padang Pariaman, dan kota Sawah Lunto naik status menjadi zona merah atau daerah dengan resiko tinggi penularan COVID-19. Zona orange juga bertambah menjadi 12 wilayah. Hanya 3 daerah, yaitu Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai yang berstatus zona kuning. Sehingga tidak ada satu pun daerah di Sumatera Barat yang berstatus zona hijau atau daerah aman. Ada 11 indikator untuk menyebutkan zona-zona itu. Saya sudah cek, ada epidemiologi, ada kesehatan. Merahnya kita disumbar itu bukan dari sisi ketersediaan fasilitas infasitu kesehatan, tapi dari sisi epidemiologi, yaitu penambahan. Nah, jadi ada merah yang karena over capacity, rumah sakitnya nggak tertampung, nah, tapi nggak, kita nggak. Tapi karena penambahan yang banyak, melampaui RT1, maka dengan beberapa indikator lain, maka disebutlah ada merah, orange, kuning, hijau. Tapi yang saya pastikan itu bukan karena sisi kesehatannya, tapi sisi epidemiologi, yaitu penambahan.